Bab 2378 Bagaimanapun juga, setidaknya untuk saat ini lembah cahaya belum berselisih dengan Surya. Surya merasa bahwa dia bisa memanfaatkan identitas khusus ini dengan baik untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang organisasi cahaya dewa dan lembah cahaya. Saat berbincang santai, Surya mengetahui bahwa pria berjas itu bernama Seran. Dia adalah utusan berjubah ungu dari organisasi cahaya dewa. Kemudian, Seran mengemudi, membawa Surya ke sebuah vila di pinggiran kota Wendis. Keduanya masuk ke vila bersama-sama. Kemudian, Seran membawa Surya masuk ke ruang bawah tanah vila. Di ruang bawah tanah itu, Surya bertemu dengan dua ketua agung berjubah hitam dari organisasi cahaya dewa. Seran memperkenalkan mereka, Pak Surya, keduanya adalah ketua agung berjubah hitam, Soren dan Elis. Surya tersenyum sambil mengulurkan tangan, lalu berkata, aku sangat senang bisa bekerja sama dengan kalian berdua. Soren dan Elis saling melempar pandang sejenak. Kemudian, keduanya tersenyum simpul sambil menjabat tangan Surya secara bergantian. Jabatan tangan Soren kuat dan mantap, dia berkata, Pak Surya, aku sangat senang bisa bekerja sama denganmu. Elis tersenyum sambil berujar, Pak Surya, aku juga sangat senang bisa bekerja sama denganmu. Aku pikir, mungkin ada beberapa kesalahpahaman antara organisasi cahaya dewa dan Pak Surya sebelumnya. Tapi aku harap, mulai sekarang semua kesalahpahaman sebelumnya bisa teratasi. Kita juga bisa bekerja sama dengan baik untuk saling menguntungkan. Surya tersenyum, lalu membalas, tentu saja. Sebenarnya, aku sudah lama ingin menyelesaikan kesalahpahaman antara aku dan organisasi cahaya dewa. Hanya saja, belum ada kesempatan untuk itu. Sekarang, karena kalian berdua bersedia untuk bekerja sama denganku secara sukarela, aku pikir ini adalah kesempatan yang sangat baik. Meskipun Surya mengucapkan kata-kata ini, dia paham dengan sangat jelas dalam pikirannya bahwa baik Soren maupun Elis, bahkan Seran, tidak ada yang benar-benar ingin berdamai dengan dirinya. Organisasi cahaya dewa mungkin tampak seperti afiliasi lembah cahaya, tapi sebenarnya, kedua organisasi itu memiliki pemikirannya masing-masing. Namun, hal ini tidak mengganggu kerjasama antara Surya dan kedua orang tersebut. Setidaknya, Surya memang tertarik dengan baju besi cahaya. Dia juga ingin tahu mengapa lembah cahaya sangat gigi ingin dia menemukan baju besi cahaya. Namun, pertanyaan ini tidak dapat Surya ajukan secara langsung. Oleh karena itu, Surya hanya bisa mendapatkan beberapa informasi melalui pengamatannya sendiri. Mungkin, selain meninggalkan baju besi cahaya, anak cahaya juga meninggalkan warisan lainnya. Mereka ingin mendapatkan warisan anak cahaya ini. Jadi, mereka ingin menggunakan identitas Surya untuk mengumpulkan baju besi cahaya. Setelah berbincang-bincang singkat, Seran mengeluarkan sebuah peta, Lalu berujar, dua minggu yang lalu, kami mendapat kabar kalau helm cahaya berada di dekat Pulau Kuke di wilayah Teluk Berat. Di sana seharusnya ada ruang tertentu. Hanya dengan masuk ke dalam ruang itu, kita memiliki kemungkinan untuk menemukan helm cahaya. Surya berkata, Pulau Kuke. Aku pernah pergi ke sana sebelumnya. Konon katanya, di sekitar Pulau Kuke ada medan magnet yang aneh. Banyak kapal yang menghilang begitu sampai di perairan sekitarnya. Kalau beruntung, mereka bisa keluar dalam waktu 10 hari hingga setengah bulan. Bagi yang kurang beruntung, mereka mungkin akan mati di dalamnya. Awalnya, aku pikir ini adalah daerah supernatural, tapi sekarang, ternyata ada lingkaran sihir yang dibuat oleh seseorang di sana. Pada awalnya, aku ingin menyelidikinya sendiri, tapi selalu ada urusan lain yang harus aku selesaikan. Sekarang, aku akhirnya punya waktu luang. Ditambah lagi, kali ini kita bertiga akan bergerak. Bersama-sama, aku pikir, kita pasti bisa merusak lingkaran sihir ini, lalu menemukan helm cahaya. Alice tersenyum sambil berujar, Soren, aku menyarankan agar kamu nggak terlalu percaya diri. Menurut apa yang aku tahu, lingkaran sihir ini dibuat langsung oleh anak cahaya. Kekuatan lingkaran sihir ini sudah mendekati kekuatan lingkaran sihir ruang tengah. Jadi, ini merupakan tantangan besar bagi kita pada saat ini. Seran berbalik ke arah Surya, lalu bertanya, Pak Surya, apakah kamu punya saran atau pendapat tentang rencana ini? Nggak ada, jawab Surya dengan tenang. Sebelum melanjutkan, aku hanya ingin tahu kapan kita akan berangkat. Seran hendak bicara, tapi tiba-tiba Soren menyela, beri aku waktu tiga hari. Raksasa cahaya milikku hampir selesai. Dengan adanya raksasa cahaya itu, lah bisa membuka jalan untuk kita. Kita bisa menghindari banyak masalah yang nggak perlu. Elis mengangkat bahu tak berdaya, lalu berkata, Aku nggak keberatan. Surya juga menyetujui, Aku juga nggak keberatan. Seran menganggu, lalu menyimpulkan, Baiklah. Kalau begitu, perjalanan ke Pulau Kuke ini akan dimulai tiga hari lagi. Dalam tiga hari ini, kita bertiga akan tinggal di vila ini. Setelah tiga hari, aku akan datang sendiri untuk mengantarkan kalian bertiga dengan kapal ke Pulau Kuke. Bab 2379. Kemudian, Seran mengatur kamar untuk ketiga orang tersebut, lalu pergi dengan mengendarai mobil. Mobilnya segera tiba di sebuah dermaga, di mana seorang pria berjas hitam berdiri. Jika Surya ada di sini, dia akan langsung mengenali pria itu sebagai utusan kegelapan. Seran turun dari mobil, berlari menuju dermaga. Seran berlutut dengan satu kaki, berkata dengan penuh hormat, Seran memberi hormat pada Pak Utusan. Seran, bagaimana dengan urusannya? Pak Utusan, kamu jangan khawatir. Aku sudah mengatur tempat tinggal untuk Surya dan dua orang lainnya. Dalam tiga hari ini, mereka akan menuju Pulau Kuke untuk mencari helm cahaya. Utusan kegelapan tersenyum simpul saat dia berkata, ini jadi makin menarik. Pak penguasa sudah melakukan banyak usaha untuk Surya. Semoga dia nggak mengecewakan Pak penguasa. Malam itu, Surya duduk bersila di tempat tidurnya, memikirkan mantra dari pedang naga iblis sambil terus mengulanginya dalam hati. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Sebuah pedang panjang yang terbentuk dari aura hitam muncul di tangan Surya. Pedang hitam itu memancarkan aura naga yang sangat kuat, tapi seluruh kekuatan aura itu tersebar keluar. Ini menjadikannya pedang kelas rendah dengan sedikit daya serang. Dengan pikirannya, Surya membuat pedang hitam itu berubah menjadi aura hitam, lalu menghilang tanpa jejak. Selama tiga hari penuh, Surya terus melatih pedang naga iblis. Pada sore hari ketiga, dia sudah bisa mengumpulkan semua aura naga ke dalam bilah pedang naga iblis. Surya mampu membelah batu besar menjadi dua dengan mudah. Pedang naga iblis adalah teknik khusus dari ruang tengah. Ini adalah sebuah teknik untuk melatih pedang naga iblis yang dibentuk dari aura naga. Teknik ini tidak memiliki tingkatan, melainkan kualitas pedangnya akan meningkat seiring dengan, makin murninya aura naga, serta makin dalamnya konsentrasi aura dalam pedang tersebut. Karena Surya baru saja menyelesaikan pelatihan selama sebulan, ini membuat aura naga dalam tubuhnya menjadi lebih murni. Ditambah dengan kekuatan 150 tahun kultivasi yang dia miliki, dia berhasil menciptakan pedang naga iblis berkualitas tinggi hanya dalam waktu tiga hari. Orang lain mungkin membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa mencapai hal ini. Surya sedang berdiri di atas taman di vila sambil merasa sangat gembira. Tiba-tiba, dari kejauhan, Soren mengeluarkan teriakan penuh amarah. Iya, seketika itu juga, sebuah sinar cahaya putih turun dari langit, menyelimuti tanah. Detik berikutnya, muncul, raksasa cahaya setinggi 5 meter di dalam jangkauan sinar cahaya tersebut. Begitu sinar cahaya menghilang, raksasa cahaya tersebut langsung menghantam batu besar di depannya dengan satu pukulan. Boom, batu besar itu meledak, menyebabkan puing-puingnya berhamburan. Hahaha, Soren tertawa terbahak babak, lalu berkata, raksasa cahaya milikku akhirnya sudah menyelesaikan pelatihannya. Surya menoleh ke arah Soren sambil berujar, Selamat, Soren. Soren membalas, Sebenarnya, aku juga harusnya mengucapkan selamat padamu, Pas Surya. Energi pedang dari pedang naga iblis milikmu ini sangat kuat. Aku belum pernah melihat energi pedang yang sekuat itu sebelumnya. Bab 2380. Surya tersenyum simpul. Dia hendak berbicara ketika suara tepuk tangan terdengar dari belakang. Pas Surya, Soren, Selamat. Kalian berdua sudah berhasil. Surya dan Soren menoleh ke belakang secara serentak, melihat Alice yang sedang berdiri di sana memandang mereka dengan ekspresi tak berdaya. Kalian berdua punya kemampuan yang luar biasa, sedangkan aku nggak punya apa-apa. Aku bahkan nggak tahu apa tujuan organisasi cahaya dewa mengirimku ke Pulau Kuke. Aku khawatir, kali ini aku hanya akan menjadi beban bagi kalian. Surya membalas, Tenang saja, Nona Alice. Nanti kamu hanya perlu mengikutiku dari belakang. Aku akan melindungimu. Huh. Soren mendengus dingin, lalu berkata, Alice, kamu sebaiknya bersembunyi di belakang pria Aerovia ini. Pada saatnya nanti, aku akan mengendalikan raksasa, cahaya di depan untuk membuka jalan. Kali ini, aku harus mendapatkan helm cahaya dengan tanganku sendiri. Dengan begitu, pemimpin suci pasti akan lebih menghargaiku. Apa kamu benar-benar menganggapku sangat lemah, Soren? Pada saat itu, seorang Alice lainnya datang dari kejauhan. Soren membelalakkan mata saat melihat dua orang Alice. Dia berkata dengan kening berkerut, Alice, kamu, kamu ternyata sudah melatih sebuah inkarnasi. Tapi apa gunanya ini? Kekuatan inkarnasi enggak sampai sepersepuluh dari kekuatan kultifator aslinya. Bahkan dengan dua orang dirimu, kekuatanmu enggak akan bertambah banyak. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Saat Alice berbicara, ada aura hitam yang keluar dari kakinya. Kemudian, aura hitam itu berputar mengelilinginya, langsung mengangkat Alice ke udara. Apa? Merasakan dua energi yang besar, Soren langsung tercengang. Alice menunjukkan seringnya yang sambil berkata, aku menemukan sebuah teknik kuno yang memungkinkan inkarnasiku mencapai setengah kekuatan dari tubuh asliku. Soren berujar, sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Alice, selamat. Terima kasih. Keesokan paginya, Seran datang ke vila untuk menjemput ketiganya. Mereka bersama-sama menuju ke Dermaga, kemudian berlayar menuju Pulau Kuke. Sebenarnya, yang disebut Pulau Kuke ini adalah kumpulan pulau-pulau kecil di wilayah Teluk Berat yang mencakup area seluas 800 km persegi. Cuaca hari ini tidak terlalu bagus. Langit terlihat penuh dengan awan gelap, tampak akan turun hujan. Saat berada sekitar 7,5 km dari pulau terdekat di Pulau Kuke, ketiganya turun dari kapal besar Seran, lalu menaiki perahu kecil menuju Pulau Kuke. Melihat kepergian kapal besar Seran, Soren memandang dayung di tangannya, lalu menyerahkannya pada Surya sambil berkata, Pak Surya, begitu kita sampai di pulau, biarkan aku yang membuka jalan. Sekarang, tolong dayung perahu ini agar kita bisa mencapai daratan secepatnya. Nggak masalah, biar aku yang melakukannya. Tapi, aku nggak perlu memakai dayung. Surya langsung melepaskan aura naga untuk menyelimuti seluruh perahu kecil ini. Detik berikutnya, perahu itu melesat seperti anak panah yang ditembakkan menuju Pulau Kuke, jarak 7,5 km ini hanya memakan waktu kurang dari 3 menit untuk mencapai Pulau Kuke. Ketiganya melompat turun ke daratan secara bergantian. Soren menepuk bahu Surya, lalu berujar, Bagus sekali, kamu memang hebat. Sepertinya aku harus lebih memperhatikanmu. Baiklah, sekarang kita sudah berada di daratan. Kalian bisa mengikutiku, Biarkan aku yang membuka jalannya. Soren melafalkan mantranya, lalu dengan cepat mengayunkan tongkat sihirnya. Detik berikutnya, seberkas cahaya turun dari langit, membuat raksasa cahaya setinggi 5 meter muncul di hadapan mereka. Soren menggunakan mantranya, mengendalikan raksasa cahaya untuk membuka jalan di depan. Sementara itu, ketiganya mengikuti di belakang raksasa cahaya. Pulau pertama segera selesai mereka jelajahi. Karena, tidak menemukan lingkaran sihir khusus apapun, Surya dan yang lainnya naik perahu lagi untuk menuju ke pulau kedua. Pulau Kuke terdiri dari 15 pulau kecil. Dalam waktu setengah hari, mereka sudah menjelajahi 7 pulau. Bab 2381. Soren berkata, Sialan, apa lingkaran sihir aneh itu menghilang dengan sendirinya? Ketiga orang itu menaiki kapal kecil, menuju pulau ke delapan. Pulau-pulau kecil di Kuke tersebar seperti rantai. Pulau ke delapan ini adalah pulau utamanya, Pulau Kuke. Di atas kapal, Soren dengan marah berkata, lingkaran sihir Sialan itu sebaiknya gak menghilang karena kehabisan energi. Kalau enggak, ini benar-benar akan menjadi lelucon. Dua ketua agung berjubah hitam, datang ke pulau Kuke yang terpencil ini untuk mencari lingkaran sihir khusus, helm cahaya. Sebaiknya berita ini adalah informasi yang akurat. Kalau enggak, aku pasti akan membuat orang yang menyebarkan tentang berita ini menjadi abu. Surya memandang Soren yang marah dengan tenang. Dia merasa bahwa Soren mungkin terlalu peduli dengan reputasinya. Meskipun sekarang dia sudah menjadi ketua agung berjubah hitam dari organisasi cahaya dewa, tampaknya dia dibatasi oleh identitas ini, menjadi boneka yang dimanfaatkan oleh organisasi cahaya dewa. Namun, Surya tidak merasa kasihan. Bagaimanapun juga, Soren dan Surya bukanlah teman seperjuangan. Setelah menyelesaikan tugas kali ini, Surya akan meninggalkan tempat ini. Mengenai nasib Soren dan Elise setelahnya, itu adalah urusan mereka sendiri. Pada saat itu, dari langit terdengar guntur yang bergemuruh. Kemudian, diiringi oleh embusan angin yang besar, hujan gerimis mulai turun dari langit, jatuh ke permukaan laut yang tenang, menciptakan riak-riak kecil. Soren berujar dengan marah, cuaca sialan ini. Namun, pada saat itu Surya tiba-tiba merasakan, bahwa Elise yang berdiri di belakangnya sedang melakukan gerakan aneh. Apa kalian pikir ujiannya belum dimulai? Tiba-tiba, kilatan cahaya putih melintas. Surya dengan cepat mengulurkan tangan, menangkap lengan Elise. Saat dia melihat lagi, wajah Elise menunjukkan senyuman jahat. Nona Elise, apa yang mau kamu lakukan? Tanya Surya dengan bingung. Kali ini, Soren berkata dengan marah, dasar kamu bodoh, kita sudah dipermainkan. Apa kamu masih nggak menyadarinya? Orang ini bukan Elise, Elise yang asli masih berada di pulau kecil tadi. Lalu, siapa dia? Benar, Soren yang terkejut bertanya, siapa kamu? Pada saat itu, mulut Elise mengeluarkan tawa aneh. Detik berikutnya, detik berikutnya, wujud Elise berubah menjadi monster berbentuk manusia dengan delapan tentakel. Surya hanya berhasil menangkap dua tentakelnya, sementara tentakel lainnya tiba-tiba menjadi keras seperti pedang yang menusuk ke arah tubuh Surya. Monster itu berteriak, mati saja kamu. Soren berteriak dengan marah, klan manusia gurita. Mahluk ini berasal dari ruang lain. Surya cepat menghindar. Namun, waktunya terlalu singkat, Surya hampir tidak mungkin bisa menghindar. Mata merah manusia gurita itu menampilkan seulas senyuman. Namun, pada saat itu juga ke enam tentakel yang menyerang Surya dari berbagai sudut tiba-tiba berhenti, seolah-olah menabrak tembok. Besi, hanya tergantung di udara. Ini, manusia gurita itu menunjukkan ekspresi terkejut. Surya berkata dengan nada dingin, sepertinya kamu terlalu percaya diri. Detik berikutnya, dari dalam tubuh Surya ada ledakan aura naga yang kuat, yang seketika itu juga melemparkan manusia gurita itu ke laut. Saat melihat ini, Soren tiba-tiba mendorong Surya, menjauh, lalu berteriak, minggir. Soren menuju ke buritan kapal, lalu dengan cepat mengayunkan tongkat sihirnya. Seketika itu juga, sebuah sinar putih memancar dari tongkat sihirnya, menembus ke dalam air. Namun, saat sinar putih hampir mengenai manusia gurita, tiba-tiba ia dengan cepat mengelak menggunakan tentakelnya, menghindari serangan cahaya putih tersebut. Bab 2382, Surya memandang Soren sambil bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Soren menjawab, tampaknya, kita hanya bisa kembali ke pulau tadi. Mungkin kita sudah meninggalkan Elise di sana. Bagaimanapun juga, Elise adalah teman lamaku, aku harus menemukannya. Surya mengerutkan keningnya, mengingat kembali manusia gurita tadi. Kekuatan manusia gurita itu tidak terlalu kuat, jadi tidak mungkin dia bisa mengalahkan Elise. Mungkin ada lingkaran sihir teleportasi khusus di pulau tadi, yang membuat Elise tiba-tiba ditarik oleh manusia gurita itu ke dalam suatu ruang khusus. Oleh karena itu, setidaknya bisa dipastikan bahwa Elise masih hidup. Jika mereka bisa kembali tepat waktu, mereka pasti bisa menemukannya. Baiklah, ayo kita segera kembali. Baru saja Surya selesai mengucapkan ini, tiba-tiba sebuah tentakel gurita menembus dasar kapal, muncul dari bawah. Seketika itu juga, dasar kapal memiliki lubang yang besar. Namun, ini belum berakhir. Detik berikutnya, tentakel lain muncul, membuat dasar kapal kembali memiliki lubang besar. Kemudian, terdengar suara keras saat manusia gurita terus menjulurkan tentakelnya, membuat beberapa lubang di dasar kapal. Setiap lubang mengalirkan air, laut masuk. Melihat ini, mata Soren terbelalak, lalu dia berkata, ini, bagaimana sekarang? Makhluk ini ingin menenggelamkan kapal kita. Surya membalas, jangan khawatir, selama ada aku di sini, kapalnya nggak akan tenggelam. Detik berikutnya, Surya mengendalikan aura naga untuk mengangkat kapal sedikit dari air. Bersamaan dengan itu, air di dalam kapal mulai mengalir kembali ke laut. Namun, saat itu tentakel manusia gurita kembali muncul, menambah beberapa lubang lagi di kapal. Lambung kapal yang awalnya kokoh, kini berubah menjadi papan kapal yang penuh lubang. Meski begitu, manusia gurita ini masih belum menyerah beberapa tentakelnya masuk melalui lubang, melilit papan kapal, lalu menariknya dengan kuat hingga seluruh papan kapal terlepas. Soren mengumpat, makhluk sialan ini, mati saja kamu. Soren mengayunkan tongkat sihirnya, memancarkan sinar-sinar cahaya ke dasar laut. Manusia gurita bergerak cepat di dalam air, menghindari serangan Soren. Soren yang sangat marah pun berkata, kenapa kamu masih diam saja? Ayo cepat bertindak. Saat Soren mengangkat kepala untuk menatap Surya, dia menyadari bahwa entah sejak kapan sebuah tombak naga biru telah muncul di tangan Surya. Pada saat itu, Surya menutup matanya, seolah-olah sedang merasakan aliran aura. Apa yang kamu? Soren baru saja membuka mulut, tapi seketika itu juga Surya dengan tiba-tiba melemparkan tombak naga biru. Tombak itu langsung menembus dasar laut dengan dilindungi oleh aura naga, lalu menusuk ke arah manusia gurita. Manusia gurita kembali menghindari tombak naga biru dengan menggunakan tentakelnya. Namun, pada saat itu juga tombak naga biru berubah menjadi seekor naga biru, yang berenang di dalam air. Ekor naganya dengan keras menghantam tubuh manusia gurita. Boom! Terjadi getaran di dalam air saat tubuh manusia gurita meledak dalam seketika. Ada banyak potongan tubuh yang berserakan di laut. Kamu, Soren menatap Surya dengan wajah penuh keterkejutan, lalu bertanya dengan kening berkerut, apa kamu adalah seorang kultifator klan naga? Ya, Pak Soren, Aku rasa kita harus segera kembali ke pulau tadi sekarang. Ya, kamu benar. Ayo kita pergi. Surya segera mengendalikan kapal kecil, dengan cepat menuju ke pulau sebelumnya. Dalam waktu kurang dari satu menit, kapal tersebut sudah tiba di pantai. Surya dan Soren melompat kembali ke darat. Soren memanggil raksasa cahaya, lalu keduanya berlari menyusuri jalan yang mereka lalui sebelumnya, sambil memanggil nama Elis. Elis, Bab 2383, Nona Elis, Kamu ada di mana? Kedua orang itu berlari dari sisi selatan pulau langsung ke sisi utara, tapi mereka tidak menemukan Elis. Soren mengusap keringat di dahinya sambil berkata, Cepat, kita kembali. Ayo kita cari lagi. Oke, Surya berbalik, mulai berlari ke depan. Namun, pada saat itu dia tiba-tiba merasakan adanya energi kuat di belakangnya. Surya dengan cepat menghindar. Seketika itu juga, sebuah sinar putih menembus di sampingnya. Surya menunjukkan ekspresi terkejut, lalu berkata, Soren, apa yang kamu lakukan? Kita ini sekutu. Haha, sekutu. Siapa yang mau bersekutu dengan manusia bumi menyedihkan seperti kamu? Kalian seharusnya nggak berada di sini. Sekarang, aku ingin kalian semua mati. Saat berkata demikian, penampilan Soren berubah menjadi seorang pria tua kurus dengan rambut yang seluruhnya putih. Pria tua itu memegang tongkat sihir di tangannya, tubuhnya seolah-olah lepas dari gravitasi, perlahan melayang ke udara. Selanjutnya, pria tua itu merentangkan kedua tangannya, tongkat sihir muncul di antara tangannya. Saat dia mengucapkan mantra, tongkat sihir itu mulai berputar dengan cepat. Pada saat melihat pria tua itu melayang di udara, Surya merasakan ketakutan yang mendalam. Ini adalah ketakutan dari ruang yang lebih rendah terhadap ruang yang lebih tinggi. Perasaan ini pernah muncul dalam tubuh Surya saat kaisar bayangan muncul. Namun, sekarang perasaan ini muncul kembali. Tidak diragukan lagi, pria tua ini juga seorang ahli kuat dari ruang yang lebih tinggi. Dia mungkin juga seorang kultifator dari ruang bawah, tapi ruangnya jauh lebih tinggi dari ruang di bumi. Detik berikutnya, tongkat sihir yang berputar cepat tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih yang melesat ke langit. Dalam sekejap, dari langit ada seekor naga api raksasa yang meluncur turun. Surya melafalkan mantra-nya, membuat tombak naga biru muncul di tangannya. Detik berikutnya, Surya mengangkat tombak naga biru, menusukkannya ke arah naga api yang menerjang. Groar, naga api mengeluarkan raungan marah. Aura naga mengelilingi tombak naga biru, membentuk badai pusaran yang besar. Naga api yang berada di bawah tekanan badai pusaran tersebut perlahan menjadi lemah. Pria tua yang melayang di udara memandang Surya dengan tatapan yang sangat marah, lalu berkata dengan terkejut, kamu ternyata seorang kultifator klan naga. Detik berikutnya, naga api berubah menjadi api yang tersebar ke segala arah. Tongkat sihir terbang kembali ke tangan pria tua itu. Pria tua itu dan Surya saling menatap satu sama lain. Beberapa detik kemudian, pria tua itu berubah menjadi cahaya putih yang menghilang tanpa jejak. Surya bergumam dengan ragu, apa dia melarikan diri. Di benaknya, Surya teringat saat dia melemparkan tombak naga biru ke dalam air. Tombak naga biru bisa menyerap energi di sekitarnya, lalu berubah menjadi naga biru. Ini membuktikan bahwa Surya dan kedua rekannya telah memasuki area di mana lingkaran sihir ini berada. Namun, kekuatan pria tua tadi tidaklah lemah. Tampaknya, tempat ini sudah membuka pintu ruang yang menghubungkan ke ruang yang lebih tinggi. Surya teringat pertemuan sebelumnya di Lemba Wilson, di mana murid anak cahaya, Mossa, memasang lingkaran sihir yang menghubungkan beberapa ruang yang berbeda. Sekarang, lingkaran sihir di Pulau Kuke ini dipasang oleh anak cahaya sendiri. Ruang yang terhubung dengan tempat ini pastinya ruang yang lebih tinggi. Namun, Surya tidak tahu apa tujuan anak cahaya melakukan hal ini. Jika anak cahaya ingin melindungi bumi, dia seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Bagaimanapun juga, membawa kultifator dari ruang yang lebih tinggi ke bumi, kemungkinan besar akan menjadi bencana bagi bumi. Soren, Soren, Surya menyusuri jalan yang telah mereka lewati sebelumnya, tapi sayangnya, dia tidak menemukan Soren. Cara Soren menghilang sangatlah aneh. Surya menduga bahwa Soren sama seperti Elise, yang sudah memasuki suatu ruang yang tidak diketahui. Surya tidak tahu mengapa Elise dan Soren bisa tersedot ke dalam ruang yang tidak diketahui, sementara dirinya tetap berada di sini. Jika ada semacam pintu ruang khusus, dia seharusnya juga ikut tersedot seperti Soren. Namun, sekarang yang menghilang hanya Soren, sementara dirinya tidak tersedot ke ruang khusus itu. Setelah itu, Surya mencari di pulau itu selama satu jam, hampir menjelajahi setiap sudut pulau. Surya ingin menemukan pintu teleportasi khusus ini, tapi dia tidak bisa menemukannya. Bab 2384 Saat melihat sekeliling, pulau itu tampak sunyi senyap. Surya merasa sedikit putus asa. Faktanya, pada saat tombak naga biru berubah menjadi naga biru, Surya sudah tahu bahwa mereka bertiga telah memasuki lingkaran sihir khusus. Surya awalnya berpikir mereka bertiga bisa bekerja sama untuk memecahkan lingkaran sihir ini, tapi sekarang, tampaknya lingkaran sihir ini memiliki kesadarannya sendiri, ingin memisahkan mereka bertiga. Soren dan Alice pasti sudah dibawa pergi ke tempat lain, mungkin ke lingkaran sihir lainnya atau mungkin ke ruang lainnya. Namun, entah mengapa lingkaran sihir ini memilih untuk meninggalkan Surya di sini. Sekarang, tampaknya satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah terus bergerak maju. Dengan kekuatan Soren dan Alice, Surya yakin mereka berdua pasti masih hidup. Karena lingkaran sihir ini sengaja memisahkan mereka bertiga, tidak peduli seberapa keras Surya mencoba menemukan mereka, mereka bertiga akhirnya tetap akan terpisah lagi. Lingkaran sihir ini pasti akan memberikan tiga ujian yang berbeda untuk mereka bertiga. Apakah mereka bisa melewati ujian ini, sepenuhnya tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Karena Soren dan Alice hanya sekutunya, Surya memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan mereka. Dia kembali ke pantai, naik ke atas kapal, lalu menuju pulau utama, Pulau Kuke. Ketika kapal perlahan mendekati Pulau Kuke, Surya melihat sarung tangan cahayanya memancarkan cahaya redup. Seiring dengan mendekatnya kapal ke Pulau Kuke, cahaya ini menjadi makin terang. Ini berarti ada energi khusus yang sangat kuat di Pulau Kuke. Terlebih lagi, energi ini pasti sangat kuat. Jika tidak, sarung tangan cahaya tidak akan memancarkan cahaya seterang ini. Surya melihat ke arah Pulau Kuke sambil bergumam, tampaknya mata lingkaran sihir ini tersembunyi di Pulau Kuke. Begitu dia selesai bergumam, permukaan laut yang tenang tiba-tiba bergejolak. Sebuah pusaran air spiral muncul, membuat kapal Surya tertarik oleh kekuatan pusaran itu, lalu berputar cepat di sekitarnya. Ketika perahu terus bergerak, ia bergoyang dengan hebatnya. Surya hanya terdiam sejenak, lalu dia mengendalikan aura naganya untuk menghasilkan kekuatan yang berlawanan dengan pusaran itu, menetralkan kekuatan tersebut. Kapal itu mengikuti putaran pusaran air dua kali. Ketika makin mendekati pusat pusaran, Surya memperkirakan posisinya dengan tepat. Kemudian, saat kapal berada di tepi terluar pusaran, dia mendadak mengerahkan kekuatannya. Seketika itu juga, kapal itu melesat. Keluar seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Kekuatan Surya dikendalikan dengan sangat sempurna. Kapal itu bisa sepenuhnya terlepas dari kekuatan pusaran tanpa hancur oleh kekuatan yang berlebihan. Namun, saat Surya berpikir dia sudah berhasil melarikan diri dari pusaran, tiba-tiba kekuatan pusaran itu meningkat beberapa kali lipat. Di permukaan air muncul sebuah lubang hitam besar, yang menarik air di sekitarnya dengan kekuatan yang luar biasa. Kapal Surya yang hampir mencapai tepi pusaran, tiba-tiba ditarik kembali ke pusat pusaran. Kini, jarak kapal dari lubang hitam hanya kurang dari 100 meter. Di bawah daya tarik lubang hitam pusaran, kapal itu dengan cepat mendekat ke pusat pusaran, lalu mundur 30 meter dalam sekejap. Tubuh Surya bergetar, segera melepaskan aura naga yang kuat ke kapal. Aura naga membentuk badai yang makin kuat di sekitar kapal untuk menetralkan kekuatan pusaran. Dengan makin kuatnya badai energi, kapal perlahan-lahan melambat. Namun, jarak kapal ke lubang hitam makin dekat. Dari 70 meter menyusut menjadi 50 meter, lalu 30 meter, hingga akhirnya hanya 10 meter. Ketika kapal berada 10 meter dari pusat lubang hitam pusaran, akhirnya kapal itu berhenti. Dengan bantuan badai aura naga, kapal mulai mendapatkan kekuatan untuk bergerak maju, sedikit demi sedikit menjauh dari pusat pusaran. 20 meter, 30 meter, 50 meter, bab 2385. Ketika kapal mencapai jarak 50 meter dari pusat pusaran, kekuatan pusaran tiba-tiba meningkat lagi. Surya sudah memperkirakan hal ini, lalu segera meningkatkan kekuatan aura naganya beberapa kali lipat saat merasakan peningkatan kekuatan pusaran. Di bawah kekuatan dua energi yang saling berlawanan, kapal yang sudah rapuh mencapai batasannya. Tiba-tiba terdengar suara retakan, sebelum akhirnya kapal itu hancur berkeping-keping, tersebar menjadi potongan-potongan kayu yang terlempar ke air. Surya melompat ringan seperti capung yang menyentuh permukaan air, lalu mendarat kembali di atas salah satu potongan kayu. Detik berikutnya, Surya mengendalikan potongan kayu itu, mempercepat lajunya untuk melarikan diri dari pusaran. Akhirnya, dia berhasil mencapai pantai Pulau Kuke. Surya melompat dari potongan kayu, lalu mendarat di Pulau Kuke. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat gelombang besar setinggi puluhan meter, seperti tembok raksasa, bergerak cepat ke arahnya. Sebuah cahaya putih melintas, lalu Surya sudah berada di udara. Sejenak kemudian, gelombang besar menyapu di bawahnya, menenggelamkan seluruh area seluas satu kilometer. Namun, air itu segera surut, lalu semuanya kembali tenang. Namun, Surya tidak segera memasuki Pulau Kuke. Dia tetap melayang di udara, memperhatikan air yang kini sudah kembali tenang. Tiba-tiba, terdengar suara cipratan air, lalu seorang pria berbaju besi perak muncul dari dalam air, melayang di udara sambil menatap Surya. Sepertinya kamu memang sangat kuat. Surya mengerutkan kening, melihat pria berbaju besi perak itu, lalu berkata, Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Apa kamu penjaga yang ditempatkan oleh anak cahaya untuk menjaga lingkaran sihir ini? Hahaha, anak cahaya, dia sudah lama mati. Sekarang, aku yang berkuasa di sini. Ketika Surya menyebut anak cahaya, mata pria berbaju besi perak itu terbelalak marah. Dia menunjukkan ekspresi penuh kebencian yang mendalam, seolah ada dendam darah di antara mereka. Nggak peduli kamu mengakuinya atau nggak, kamu nggak akan bisa membantah kalau ini adalah lingkaran sihir yang dibuat oleh anak cahaya. Saat ini, kita berdua sama-sama berada di dalam lingkaran sihir ini. Sudah cukup, pria berbaju besi perak itu berteriak marah, mengangkat tombak perak di tangannya sambil mengarahkannya ke Surya. Matanya, tampak memerah penuh dengan niat membunuh saat dia berkata dengan penuh amarah, Anak cahaya, aku sangat ingin membunuhnya sekarang juga. Sementara kamu, sekarang kamu hanya mangsaku saja. Terimalah kematianmu. Pria berbaju besi perak itu berubah menjadi sinar putih yang berlari menuju Surya. Surya membalikkan tangan kanannya, membuat tombak naga biru muncul di tangannya, lalu juga menyerangnya. Keduanya saling menyerang dengan tombak, membuat ujung tombak mereka bertemu. Seketika itu juga, dua energi berbeda membentuk dua badai besar yang mengepung keduanya. Kemudian, badai biru dan badai putih berputar cepat, makin membesar seiring dengan putarannya. Namun, pada akhirnya kedua badai itu tidak bisa menembus satu sama lain, menyebabkan ledakan saat keduanya saling bercampur. Badai energi yang kuat mendorong Surya dan pria itu hingga terlempar jauh. Surya terlempar mundur 20 meter sebelum berhenti, sementara pria berbaju besi perak itu terlempar mundur 50 meter sebelum berhenti. Pria itu menggenggam tombak peraknya, menatap Surya dengan tatapan dingin, lalu berpikir dalam hatinya, pria ini benar-benar menakutkan, dia bisa menahan seranganku. Namun, pria berbaju besi perak itu tidak menyadari bahwa Surya sebenarnya belum menggunakan seluruh kekuatannya. Surya hanya menguji kekuatan pria berbaju besi perak itu, berharap dapat memperkirakan kekuatan lingkaran sihir yang dibuat oleh anak cahaya. Bagaimanapun juga, pria berbaju besi perak ini tidak muncul secara kebetulan di sini. Dia pasti adalah orang yang dipilih oleh anak cahaya. Oleh karena itu, memahami kekuatan pria berbaju besi perak itu sangat penting untuk menembus lingkaran sihir dan meninggalkan tempat ini. Bab 2386 Sepertinya satu-satunya cara adalah melawan pria ini. Pria berbaju besi perak itu berpikir dalam hatinya. Kemudian, dia berkata dengan menggertakkan gigi, Majulah, tunjukkan keahlianmu padaku. Setelah berkata demikian, pria berbaju besi perak itu, berubah menjadi sinar putih yang menyerang lagi. Surya pun menghadapinya. Keduanya kembali mengeluarkan badai berwarna biru dan putih masing-masing. Namun, pada saat yang sama tiba-tiba muncul sebuah inkarnasi baru di dalam badai putih. Inkarnasi baru ini melampaui kecepatan pria berbaju besi perak. Dia meningkatkan kecepatannya sekali lagi, lalu tiba-tiba muncul di belakang Surya. Kemudian, dengan tiba-tiba dia menusuk punggung Surya. Klang, tombak perak di tangannya seperti menusuk pelat baja. Pria berbaju besi perak itu melayang di udara sambil tampak sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa Surya sudah mencapai tingkat mengendalikan energi. Detik berikutnya, pria berbaju besi perak yang berada, di depan Surya menghilang, sementara pria berbaju besi perak yang muncul di belakangnya berusaha melarikan diri. Namun, dalam sekejap dia terjebak oleh badai aura naga, hingga terapung di udara. Surya mengayunkan tombak naga biru di tangannya, menyerangnya dengan belasan tusukan. Pertama-tama, Surya menghantam tombak perak dari tangan pria itu. Kemudian, ujung tombak yang tajam menembus baju besi peraknya, meninggalkan belasan bekas darah di tubuhnya. Kemudian, pria berbaju besi perak dilemparkan ke tanah dengan keras. Sesaat kemudian, Surya yang menggenggam tombak naga biru, mengarahkan ujungnya ke leher pria itu, lalu dia berkata dengan nada dingin, katakan padaku segala sesuatu tentang lingkaran sihir ini. Kalau enggak, hari ini kamu akan mati di sini. Dada pria itu naik turun dengan keras. Meskipun pria berbaju besi perak itu penuh dengan kebencian di dalam hatinya, dia harus mengakui bahwa kekuatan Surya jauh di atasnya. Sekarang, dia diancam oleh Surya dengan tombak naga biru. Pria berbaju besi perak itu hanya bisa tunduk, lalu berkata dengan lirih, Pak, tolong ampuni aku. Selama, kamu bersedia, aku akan memberitahumu segala sesuatu tentang lingkaran sihir ini. Cepat katakan. Sebenarnya, seperti yang kamu katakan, lingkaran sihir ini memang dibuat oleh anak cahaya. Faktanya, lingkaran sihir ini juga merupakan lingkaran sihir ruang yang menghubungkan sebuah ruang tengah yang istimewa. Pria berbaju besi perak mengatakan pada Surya bahwa dia awalnya adalah seorang kultifator dari dunia cahaya di ruang bawah. Kemudian, dia tersedot ke bumi saat anak cahaya membentuk lingkaran sihir tersebut. Sejak saat itu, dia terjebak di sana. Dia sangat ingin melarikan diri, tapi tidak bisa. Kemudian, Surya mendengar dari pria berbaju besi perak bahwa lingkaran sihir ini adalah satu-satunya lingkaran sihir yang dibuat oleh anak cahaya di dunia ini. Namun, lingkaran sihir ini juga merupakan lingkaran sihir ruang yang menghubungkan enam dunia cahaya. Lima di antaranya adalah dunia cahaya di dunia. di ruang bawah, sementara yang satunya adalah dunia cahaya khusus di ruang tengah. Alasan anak cahaya memilih untuk membentuk lingkaran sihir ini adalah untuk meningkatkan kekuatan cahaya di bumi. Karena hanya orang-orang baik yang bisa menghasilkan kekuatan cahaya. Ketika tatanan di ruang bawah menjadi kacau, kegelapan terus masuk untuk menelan berbagai ruang yang besar. Banyak kultifator dari ruang kegelapan mengorbankan diri mereka untuk memuja dewa iblis. Ini juga merupakan akar dari kejahatan dan pembunuhan. Bumi yang merupakan batas antara cahaya dan kegelapan, sangat diperhatikan oleh anak cahaya. Namun, ketika anak cahaya tiba di bumi, aura kegelapan di sini telah melampaui aura cahaya. Oleh karena itu, untuk mendukung bumi, menjadikannya sebuah ruang dari vaksi cahaya, anak cahaya membentuk lingkaran sihir ruang yang menghubungkan enam ruang cahaya yang berbeda. Dengan menyerap kekuatan cahaya dari ruang cahaya ini, dia berhasil mendukung bumi, menjadikannya salah satu ruang dari vaksi cahaya. Setelah mendengar perkataan pria berbaju besi perak, Surya merasa sangat terkejut. Dia mengernyitkan kening sambil berkata, kalau begitu, seharusnya kamu berasal dari ruang cahaya. Kenapa hatimu begitu kejam? Saat mendengar ini, pria berbaju besi perak itu menunjukkan ekspresi penuh kebencian, lalu berkata dengan nada dingin, kamu pikir kamu bisa menggunakan kekuatan apapun dengan seenaknya. Kekuatan cahaya di bumi ini nggak murni. Jadi, meski kamu menggunakan kekuatan dari ruang cahaya, kamu hanya bisa menggunakan kekuatan cahaya kelas rendah. Sementara aku, Kotlin, sebenarnya bukan seseorang yang suka membunuh. Aku hanyalah seorang pejuang di ruang cahaya yang suka berperang. Bab 2387. Tapi aku nggak pernah berpikir kalau aku akan tersedot melalui gerbang ruang, lalu sampai ke sini. Aku bahkan disegel di sini oleh anak cahaya dengan menggunakan lingkaran sihir. Di sini, aku bisa diberkahi dengan kekuatan cahaya. Sementara pikiran jahat dalam tubuhku juga akan diserap oleh kekuatan cahaya, diubah menjadi energi untuk seluruh lingkaran sihir. Aku, bersama dengan orang-orang lain dari lima dunia cahaya yang berbeda, kami semua seperti budak yang terjebak di dalam lingkaran sihir ruang ini. Selama nggak ada yang bisa memecahkan lingkaran sihir ini, kami akan terperangkap di sini selamanya menjadi salah satu dari banyak pion anak cahaya. Tapi aku nggak rela, aku nggak rela. Ah, pria berbaju besi perak berteriak sambil menengadahkan kepalanya. Kenyataan ini terlalu mengejutkan, sehingga Surya terpaku di tempatnya. Butuh waktu beberapa saat bagi dia untuk tersadar kembali. Awalnya, Surya mengira bahwa bumi adalah dunia yang indah, tapi sekarang terlihat bahwa keindahan ini sebenarnya adalah hasil pemusatan kekuatan cahaya dari enam ruang cahaya yang dibuat oleh anak cahaya. Ketika ibu Adam, pohon kegelapan, marah. Sebelumnya, ini sudah membuktikan bahwa aura kegelapan di bumi melebihi aura cahaya. Ini terjadi setelah anak cahaya membentuk lingkaran sihir. Jika beberapa ratus tahun yang lalu anak cahaya tidak membentuk lingkaran sihir, mungkin bumi sudah lama ditelan oleh aura kegelapan, menjadi dunia yang dikuasai oleh Dewa Iblis. Surya menatap Kotlin yang marah, menyimpan tombak naga biru, lalu bertanya, apa ada cara bagi kalian untuk pergi dari sini? Bagaimanapun juga, Kotlin dan yang lainnya sudah memberikan kontribusi pada bumi. Jadi Surya tidak ingin membunuh mereka. Ah, Kotlin terkejut sejenak, lalu dia menatap Surya sambil bertanya, Maksudmu, kamu ingin menghancurkan lingkaran sihir ini untuk membebaskan kami? Benar, itu yang aku pikirkan. Kotlin terdiam selama dua detik. Dia tiba-tiba tersenyum simpul, lalu berkata, Hehehe, enggak, kamu enggak mungkin bisa melakukannya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali enggak mungkin. Selama ratusan tahun, orang yang ditakdirkan oleh anak cahaya belum muncul. Apakah kamu pikir kamu adalah orang yang ditakdirkan oleh anak cahaya? Huh, kamu hanya orang yang mampu mengalahkanku dengan susah payah. Enggak mungkin untukmu bisa melawan inkarnasi anak cahaya. Kotlin menggelengkan kepalanya, sementara Surya bertanya dengan heran, Inkarnasi anak cahaya. Apakah anak cahaya belum mati? Kotlin menjawab, sebenarnya, anak cahaya yang asli sudah mati. Tapi anak cahaya meninggalkan inkarnasi dengan sepersepuluh kekuatannya di dalam lingkaran sihir ini. Inkarnasi anak cahaya adalah roh dari lingkaran sihir ini. Hanya dengan mengalahkan roh lingkaran sihir ini, lingkaran sihir ini bisa dihancurkan. Tapi untuk mengalahkan anak cahaya dari ruang tengah, itu adalah sesuatu yang hampir enggak mungkin bagi seorang kultifator dari ruang bawah sepertimu. Kotlin menggeleng dengan frustrasi, lalu melanjutkan, Aku pikir kamu bukan orang yang jahat. Jangan khawatir, anak cahaya pernah bilang kalau orang yang ditakdirkan olehnya akan membawa cahaya bagi bumi. Pada saat itu, orang yang ditakdirkan oleh anak cahaya bisa mengubah aura kegelapan di seluruh dunia menjadi aura cahaya. Dengan demikian, bumi juga akan menjadi ruang cahaya. Tapi kapan hal itu akan terjadi, enggak ada yang tahu. Bab 2388 Terima kasih. Surya menyimpan tombak naga biru, mendekati Kotlin, lalu berinisiatif mengulurkan tangannya untuk menarik Kotlin bangkit dari tanah. Kotlin terkejut sejenak, lalu berkata, Kenapa? Apa kamu ingin membunuhku? Enggak, kamu jangan salah paham. Aku pikir kita mungkin bukan musuh. Surya menarik Kotlin bangkit dari tanah, lalu berkata, Terima kasih atas segala yang sudah kamu lakukan untuk dunia ini. Jangan khawatir, aku akan memberikanmu jawaban yang memuaskan. Setelah itu, Surya berbalik, berjalan menuju kedalaman pulau Kuke. Kotlin menatap punggung Surya yang menjauh, lalu tiba-tiba berteriak keras, Hei, kamu. Apa kamu benar-benar berpikir kamu punya kekuatan untuk mengalahkan anak cahaya? Kalau aku jadi kamu, aku akan segera meninggalkan. Tempat ini sekarang juga. Surya tidak menoleh ke belakang, hanya mengangkat tangan kanannya. Pada saat itu, Kotlin melihat tangan kanan Surya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening sambil bergumam pelan, apakah itu, apakah itu? Sarung tangan cahaya. Tiba-tiba, mata Kotlin tampak berbinar. Dia berkata dengan antusias, pria ini, apakah dia benar-benar orang yang ditakdirkan oleh anak cahaya? Apakah kali ini akhirnya aku bisa kembali ke dunia cahaya? Surya berjalan masuk ke dalam hutan. Baru beberapa ratus meter berjalan, dia melihat seorang pria tua kurus yang memegang tongkat ajaib di depannya. Orang ini adalah pria tua yang ditemui Surya di pulau ketujuh tadi. Saat ini, pria tua itu berdiri membelakangi Surya. Ketika Surya melihatnya, dia mengerutkan kening. Tiba-tiba, pria tua itu berkata, Hei, anak muda, karena kamu bisa mengalahkan Kotlin, itu membuktikan kalau kamu memang sangat kuat. Tapi tempat ini memang bukan tempat untukmu. Kalau aku jadi kamu, aku akan segera pergi. Mendengar hal itu, Surya merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Setidaknya, ini bisa membuktikan bahwa orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang sudah membantu ruang ini. Kehadiran mereka yang membuat keseimbangan antara cahaya dan kegelapan di bumi bisa terjaga. Ini yang membuat keadilan dan kebaikan bisa ada di dunia ini. Karena hal ini, Surya merasa sangat bersyukur pada mereka. Dia berujar, Senior, ada seseorang di luar yang mengatakan hal yang sama sepertimu. Tapi aku sudah memberinya jawabanku. Pria tua itu berbalik, memandang Surya, lalu berkata, Anak muda, kalau ini adalah jawabanmu, kamu harus mengalahkanku terlebih dulu. Setelah berkata demikian, pria tua itu mendadak mengentakkan kakinya ke tanah. Tiba-tiba, sebuah medan api muncul, membuat seluruh ruangan, dipenuhi dengan cahaya merah yang menyala. Pria tua itu berdiri di atas kepala seekor naga api, mengayunkan tongkatnya, lalu sebuah serangan api bergerak menuju Surya dalam sekejap. Surya melafalkan mantra sambil berteriak, teknik pertahanan bumi, tembok bumi. Tiba-tiba, sebuah tembok bumi muncul di depannya. Api menyerang tembok bumi, sebelum akhirnya perlahan-lahan tembok bumi itu retak. Namun, pada saat itu Surya melafalkan mantra lagi, membuat sarung tangan cahaya di tangannya memancarkan cahaya putih yang kuat. Kemudian, sebuah perisai pertahanan dari kekuatan cahaya yang berasal dari Surya menyebar di sekitar dirinya. Tembok bumi yang retak pun akhirnya roboh, lalu api menuju Surya. Namun, api ini diserap dengan cepat oleh perisai pertahanan cahaya. Surya mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi untuk menyerap energi dari api, bahkan dari seluruh medan api. Bagi kebanyakan orang, ketika mereka memasuki medan orang lain, kekuatan mereka akan sangat terbatas. Namun, bagi Surya, karena kehadiran sarung tangan cahaya, dia bisa langsung menyerap energi dari medan tersebut. Jadi, meski berada di dalam medan orang lain, kekuatan Surya juga tidak akan dibatasi. Pria tua itu mendarat dari udara. Kemudian, dia membagi dirinya menjadi tiga inkarnasi. Empat pria tua dari empat arah yang berbeda mengelilingi Surya. Kemudian, keempatnya membuat segel dengan kedua tangannya secara bersamaan, lalu membaca mantra. Tiba-tiba, muncul sebuah lingkaran sihir hitam di atas tanah, dengan pusatnya adalah lubang hitam yang besar. Uh, Surya tiba-tiba jatuh ke dalam lubang hitam ini. Pada saat yang sama, Surya menyadari bahwa sarung tangan cahaya tidak lagi memancarkan cahayanya. Sepertinya, sarung tangan cahaya juga tidak bisa merasakan energi dari lingkaran sihir ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Surya tertegun sejenak. Ketika Surya melihat ke atas, lubang lingkaran sihir itu dengan cepat tertutup. Surya berteriak, Nggak, Bab 2389. Sayangnya, teriakan Surya sama sekali tidak berpengaruh. Lubang lingkaran sihir segera tertutup. Dalam sekejap, Surya terperangkap dalam kegelapan yang tak berujung. Sementara itu, dia merasakan tubuhnya terus jatuh. Semua di sekitarnya gelap bulita, Surya tidak bisa melihat apa-apa. Pada saat ini, Surya merasa putus asa. Awalnya, Surya berpikir dia adalah orang yang ditakdirkan oleh anak cahaya, lalu dia seharusnya menyelamatkan dunia ini. Namun, sekarang ketika semuanya menghilang, Surya tiba-tiba menyadari bahwa dia bukan apa-apa. Apakah dia akan mati dengan cara ini? Surya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, pada saat ini Surya benar-benar putus asa. Dia berpikir dalam hatinya dengan getir, mungkin, aku memang bukan orang yang ditakdirkan oleh anak cahaya. Di, dalam kegelapan, Surya membelalakkan matanya dengan tidak puas. Pada akhirnya, dia hanya bisa menutup mata dengan penuh kekecewaan. Terima kasih, Pak Surya. Pak Surya, kamu adalah penyelamat kami. Pak Surya, terima kasih sudah membuat impianku menjadi nyata. Pada saat itu, di telinga Surya terdengar banyak suara, wajah-wajah penuh senyum serta kelegaan setelah melalui kesulitan. Tampaknya, ada kekuatan tertentu yang tumbuh dari dalam hatinya. Segera, seperti mata air yang mengalir, ini memberi kelembutan pada tubuh Surya. Surya merasa tubuhnya hangat. Saat dia membuka mata sekali lagi, dia menemukan bahwa tubuhnya mengeluarkan cahaya putih. Sarung tangan cahaya di tangannya bahkan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya menyinari ruang gelap hingga beberapa puluh meter di sekitarnya. Kemudian, di dalam kegelapan di depan Surya, muncul celah cahaya. Selanjutnya, celah itu makin membesar, lalu di detik berikutnya, Surya bergegas terbang keluar. Di dalam ruang lingkup medan api, Surya meluncur keluar dari bola hitam dengan sebuah pukulan yang mengarah ke pria tua itu. Namun, pria tua itu tetap berdiri di tempatnya, tanpa ada tanda-tanda ingin menghindar. Bahkan, ketika Surya hampir mendekat, pria tua itu dengan sengaja menutup matanya. Akhirnya, pukulan Surya berhenti hanya beberapa sentimeter dari wajah pria tua itu. Surya menggertakkan giginya sambil bertanya, kenapa kamu nggak menghindar? Pria tua itu memejamkan mata sambil berujar, kamu sudah memahami makna dari menggunakan hatimu. Kamu sudah berhasil melewati ujian ini. Jadi, aku bersedia mati di tanganmu, nggak akan menyulitkanmu lagi. Kemudian, dengan lambayan tangannya, ruang lingkup medan api menghilang. Surya dan pria tua itu muncul kembali di hutan. Detik berikutnya, Surya menarik kembali tinjunya, lalu bertanya, menggunakan hati. Maksud senior, ya, segala bentuk cahaya sejati sebenarnya bukan berasal dari tempat lain, melainkan ada di dalam hatimu. Hanya seseorang yang memiliki kebaikan dalam hatinya yang dapat memahami makna sebenarnya dari cahaya. Pria tua itu perlahan membuka matanya, berkata, cahaya sejati nggak pernah dimanfaatkan atau dipinjam oleh orang lain. Cahaya sejati sebenarnya hanya ada di dalam hati seseorang. Dalam sekejap, Surya yang merasa sangat tersentuh tidak bisa menahan tangisannya. Surya mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya, lalu berkata dengan bingung, aku, bagaimana aku bisa menangis. Selamat anak muda, kamu sudah menemukan arti cahaya yang sebenarnya. Arti cahaya yang sebenarnya. Saat mendengar itu, Surya merasa terkejut. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, pria tua itu sudah menghilang tanpa jejak. Bab 2390, Surya berdiri di tempatnya, terdiam selama dua detik, lalu dia tiba-tiba tersadar. Dia melihat kedua tangannya dengan penuh kegembiraan, berkata dengan antusias, aku mengerti. Cahaya berasal dari dalam hati. Kalau hati nggak memiliki cahaya, itu adalah tempat kegelapan. Saat itu di ruang gelap tadi, ketika Surya kehilangan segala sesuatu yang bisa diandalkan, hanya sinar cahaya di dalam hatinya yang bisa membangkitkan Surya kembali, memberinya kekuatan besar. Meskipun sarung tangan cahaya bisa mengubah energi lain menjadi kekuatan cahaya, itu semua berasal dari luar. Meskipun memang sangat kuat, itu bukan kekuatan cahaya yang paling murni. Untuk melindungi bumi, untuk melindungi impian semua orang, Surya mengangkat tangan kanannya. Kemudian, dalam sekejap bola cahaya terbentuk di tangannya, kekuatan cahaya yang murni bersinar pada saat itu, menyembuhkan hati Surya dengan cara yang aneh, seolah-olah itulah kekuatan yang telah dia tunggu. Bola cahaya perlahan menghilang. Pada saat itu, Surya akhirnya memahami makna sebenarnya dari cahaya. Dia mengambil nafas dalam-dalam, melanjutkan langkahnya. Sebelumnya, Surya, Soren dan Elise sudah mempelajari peta Pulau Kuke. Mereka tahu bahwa di tengah Pulau Kuke, pusat dari Pulau Kuke, ada sebuah hutan belantara. Di tengah hutan belantara ini adalah pusat Pulau Kuke yang sebenarnya. Bahkan ini bisa dibilang pusat seluruh pulau-pulau kecil Kuke. Jadi, salah satu dari dua kemungkinan yang telah mereka duga sebelumnya adalah jika mata lingkaran sihir ada di Pulau Kuke, itu pasti berada di pusat hutan belantara ini. Benar saja, saat Surya masuk lebih dalam ke hutan belantara, cahaya putih yang dipancarkan oleh sarung tangan cahaya menjadi lebih kuat, seolah-olah sedang merasakan energi aneh tertentu. Namun, Surya tidak yakin dia bisa mendekati pusat hutan begitu saja. Surya baru saja berjalan maju sejauh beberapa ratus meter ketika ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi, membentuk enam pusaran. Detik berikutnya, pusaran itu menghilang, lalu enam prajurit berbaju besi perak menghadang jalannya. Pergilah dari sini, anak muda. Surya memutar tangan kanannya, membuat tombak naga biru muncul. Kemudian, dia berkata dengan nada dingin, hari ini, enggak ada seorang pun yang bisa menghentikanku. Dasar pemuda yang sombong, kalau begitu, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Enam prajurit berbaju besi perak mengangkat tombak perang mereka di udara, lalu menyatukannya ke satu titik. Kemudian, di atas tombak perang itu terbentuk sebuah bola cahaya. Saat bola cahaya tersebut makin membesar, sebuah sinar cahaya menembus ke arah Surya. Melihat situasi ini, Surya mengangkat tombak naga biru di tangannya. Groar, naga biru berubah menjadi bentuk nyata yang meluncur ke arah sinar cahaya. Namun, ia hanya bisa bertahan beberapa detik sebelum hancur berkeping-keping oleh sinar cahaya yang menembusnya. Pada saat itu, Surya membentuk perisai pertahanan cahaya dengan kekuatan cahaya. Sinar cahaya menyerang perisai pertahanan tersebut, sementara Surya terus menyerap energi lawannya melalui sarung tangan cahaya. Namun, kekuatan perisai pertahanan cahaya tidak bertahan lama. Perisai pertahanan dengan cepat hancur, berubah menjadi serpihan. Kemudian, sinar cahaya langsung menyerang tubuh Surya, membuatnya merasakan rasa sakit yang tajam. Uh, Surya berteriak kesakitan. Kemudian, dia membalikkan tangan kanan, mengeluarkan pedang naga iblis dengan cepat. Seluruh tubuhnya terbungkus oleh aura hitam yang menghasilkan baju besi penghancur. Surya melawan sinar cahaya yang meluncur langsung ke arahnya. Dia mengayunkan pedangnya menuju ke arah enam prajurit berbaju besi perak. Gelombang pedang yang diliputi aura hitam yang kuat melintas. Ke enam prajurit berbaju besi perak langsung bubar, menghindari serangan pedang Surya. Di tempat mereka mendarat, mereka membentuk lingkaran di sekitar Surya. Saat melihat sekeliling, Surya berkata dengan penuh amarah, kalian benar-benar sudah mengecewakanku. Sebelum Surya selesai berbicara, ke enam prajurit berbaju besi perak menyerbu ke depan, menyerang Surya dari enam arah yang berbeda. Enam tombak mereka menikam ke arah Surya dari berbagai arah. Seketika itu juga, badai aura hitam meletus dengan Surya sebagai pusatnya. Boom, boom, boom. Bab 2391. Enam tombak perang itu semuanya patah. Detik berikutnya, Surya melesat keluar dari badai. Sebuah pedang menusuk dada seorang prajurit berbaju besi perak. Dalam ekspresi terkejut prajurit itu, dari tubuh Surya muncul sebuah inkarnasi. Dua orang Surya menyerang dua prajurit berbaju besi perak lainnya secara serentak. Dalam waktu kurang dari 10 detik, enam prajurit berbaju besi perak semuanya sudah tertusuk oleh pedang Surya. Tubuh mereka berubah menjadi serbuk cahaya putih yang kemudian menghilang tanpa bekas. Kalbron satu naga melayang di udara, aura naga yang terpancar membentuk menjadi seekor naga hitam yang melilit di pinggang Surya sembari mengamati keadaan sekitarnya. Surya menggertakkan gigi, lalu berujar, aku sebenarnya nggak mau membunuh kalian, tapi sayang, kalian mau membunuhku. Kalau begitu, aku pun nggak akan berbelas kasihan pada kalian. Pada saat itu, Surya melupakan arti dari cahaya karena dia menyadari bahwa cahaya tidak akan bisa digunakan untuk menghadapi para prajurit dari dunia cahaya. Sebaliknya, kekuatan penghancur bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Surya melanjutkan perjalanan kakinya menginjak lapisan dedaunan kering, menimbulkan suara gemeresak. Saat sedang berjalan, tiba-tiba dari sisi kiri muncul sebuah bayangan hitam. Surya menoleh, tapi melihat bayangan itu sudah lenyap. Dia terus berjalan hingga sejauh beberapa meter lagi. Tiba-tiba, dari depan terdengar suara auman serigala, aum, srek, 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 di sekitar lapisan dedaunan terus terdengar suara langkah kaki. Surya menoleh ke sekeliling, hanya untuk melihat serigala-serigala hitam yang muncul dari kegelapan. Namun, yang lebih mengejutkan bagi Surya adalah bahwa serigala-serigala ini bukanlah makhluk yang nyata, melainkan aura hitam yang tak berwujud, dengan tubuh kuat serta mata merah menyala, seolah-olah mereka berasal dari neraka. Aum, seiring dengan auman dari Raja Serigala, puluhan serigala serentak menyerang Surya. Surya mengendalikan aura naga untuk menciptakan pusaran, menyedot serigala-serigala dalam radius 100 meter ke dalamnya, lalu berputar-putar di sekitar Surya. Banyak serigala yang terkoyak oleh aura naga yang ganas, lalu berubah menjadi aura hitam. Jumlah serigala liar ini sangat banyak. Puluhan serigala dengan cepat menerobos keluar dari pusaran, menerkam Surya yang berada di pusat pusaran. Groar, naga hitam mengeluarkan auman marah, melesat keluar, lalu ekor naganya melayangkan hantaman. Boom, boom, boom. Puluhan serigala ini semuanya berubah menjadi aura hitam. Kemudian, pusaran menghilang, aura naga kembali, ke kaldron satu naga, lalu Surya kembali melangkah maju. Baru saja berjalan sebentar, sebuah sosok manusia yang terbuat dari aura hitam melayang di udara, tampaknya sudah menunggu Surya sejak lama. Ada senyum simpul di sudut bibirnya saat dia berkata, Anak muda, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah menunggumu sejak lama. Surya memandang sosok itu, mengerutkan kening sembari bertanya, siapa kamu? Apa kita saling kenal? Bayangan hitam itu tersenyum simpul, lalu menjawab, Kamu adalah orang yang ditakdirkan dengan anak cahaya, sedangkan aku adalah utusan cahaya. Kita pasti akan memiliki kesempatan untuk bertemu. Utusan cahaya. Bayangan hitam itu berkata, benar, cahaya dan kegelapan nggak bisa dipisahkan. Sebenarnya, cahaya dan kegelapan saling mengirimkan utusan untuk menyelidiki satu sama lain. Aku adalah utusan cahaya yang dikirim ke kegelapan. Sekarang, kamu harus mengalahkanku untuk melanjutkan perjalananmu. Kalau nggak, kamu hanya bisa memilih untuk pergi. Baiklah, mulai sekarang aku akan menghitung sampai tiga, lalu pertarungan akan dimulai. Semoga kamu sudah siap. Jangan membuatku kecewa. Satu, dua, tiga, pertarungan dimulai. Mata bayangan hitam itu berkilat dengan cahaya dingin, lalu dia mengulurkan jari telunjuk kanannya setetes air hitam terbentuk satu sentimeter di depan telunjuknya, lalu melesat ke arah surya. Bab 2392. Huh, hanya setetes air saja. Apa kamu ingin mengujiku dengan ini? Bayangan hitam itu membalas dengan santai. Aku sarankan agar kamu nggak meremehkannya kalau nggak, kamu bisa tanggung sendiri akibatnya. Detik berikutnya, tetesan air itu terbang mendekat. Suria mengangkat pedang naga iblis untuk menahannya. Tiba-tiba, terdengar suara retakan. Pedang naga iblis patah menjadi dua bagian, sementara tetesan air itu tetap melaju dengan kecepatan yang sama. Suria segera menarik kembali. Kedua tangannya, menyilangkan di depannya untuk mencoba menahan tetesan air itu. Boom, boom, boom. Kekuatan tetesan air itu langsung menghantam suria, membuatnya terlempar jauh hingga menabrak, juga mematahkan tiga pohon besar. Akhirnya, suria terjatuh ke tanah. Kamu, suria menggertakkan giginya sambil memandang bayangan hitam itu. Pada saat itu, bayangan hitam tersenyum simpul, lalu berujar, tampaknya kamu memang terlalu lemah. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu nggak mungkin bisa mengalahkanku. Itu belum tentu. Suria menopang tubuhnya dengan kedua tangan, bangkit berdiri kembali. Saat itu, tanda kepala naga di punggungnya mulai bersinar, aura naga yang tersebar di sekitarnya tampaknya terpanggil, lalu berkumpul, kembali. Pada saat ini, aura yang terpancar dari tubuh suria tiba-tiba meningkat dua kali lipat. Hal ini membuat mata bayangan hitam yang semula tenang memancarkan kilauan tajam. Bayangan hitam itu berkata, hampir saja aku lupa kalau kamu adalah seorang kultifator klan naga. Atas nama klan naga, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ingat, ini adalah kesempatan terakhirmu. Bayangan hitam dengan lembut menjentikkan jarinya. Seketika itu juga, dua tetes air hitam melesat menuju suria. Kali ini, suria langsung melafalkan mantra, mengaktifkan cahaya dewa naga, lalu melancarkan pukulan yang dahsyat. Naga emas meluncur ke arah dua tetes air hitam tersebut. Groar, air hitam ditahan oleh naga emas, membuat kecepatannya berkurang drastis. Namun, air tersebut masih tetap maju perlahan. Akhirnya, air hitam berhasil menembus naga emas, yang kemudian berubah menjadi serpihan cahaya emas. Sementara itu, suria memanfaatkan waktu ini untuk kembali mengumpulkan aura naga. Seekor naga hitam meluncur ke arah dua tetes air tersebut. Boom! Naga hitam meledak, membawa serta energi dari dua tetes air hitam itu, lalu langsung berubah menjadi angin kencang yang menyebar ke sekitar dengan cepat. Bayangan hitam memandang suria yang terengah-engah dengan tangan tersilang di dada. Dia berujar, walau kamu berhasil menahan dua tetesan air itu, sekarang terlihat kalau kamu masih terlalu bodoh. Sekarang, biarkan aku menjatuhkanmu dengan satu pukulan. Setelah berkata demikian, bayangan hitam berubah menjadi bayangan samar, melesat menuju suria. Namun, pada saat yang sama, dalam pikiran suria masih terngiang kata-kata bayangan hitam tadi, terlalu bodoh. Apa maksudnya? Apakah ada cara yang lebih baik untuk mengalahkan bayangan hitam? Tiba-tiba, mata suria berkilat dengan tajam. Dia segera memahami maksud dari bayangan hitam. Detik berikutnya, aura hitam di tubuh suria menghilang, lalu sarung tangan cahaya memancarkan sinar putih yang kuat. Suria mengepalkan ratinjunya, menggertakkan gigi, lalu melancarkan pukulan dahsyat. Bersambung ke bab 2393. Terima kasih.